Intro Halo pemirsa apa kabar anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matlias dapat kembali menemani anda dalam sebuah program Tokso yang syarat informasi inspiratif untuk anda dan juga keluarga adalah bincang sehat Ya pemirsa kita sudah tidak asing lagi dengan penyakit diabetes pasti pikiran kita kalau ngomongin diabetes ini penyakitnya orang tua penyakitnya lansia padahal seiring berkembangnya zaman banyak dari kita yang akhirnya mulai dari kecil gitu ya makan, minum, udah mulai yang manis-manis, junk food dan lain sebagainya sehingga meningkat nih risiko diabetes pada anak dan terakhir ada info mengatakan bahwa risiko diabetes ini bisa meningkat pada anak penyintas COVID-19 aduh serem ya nah yang ada topik yang kita bahas hari ini yaitu waspada diabetes pada anak penyintas COVID-19 nah ngomongin tentang kesehatan anak sebelum kita membahas apakah benar risiko diabetes ini meningkat pada anak penyintas COVID-19 kita akan membahas lebih dahulu fun fact cara menjaga kesehatan anak secara umum ya kita lihat yang pertama biasakan sarapan gizi berimbang ini penting banget ya kalau ngomongin tentang sarapan tidak hanya untuk anak-anak sebenarnya untuk kita juga orang dewasa, pekerja sering ya kita ada yang namanya club-club skipping the breakfast gitu padahal sebenarnya sarapan ini menjadi sangat penting apalagi untuk anak-anak nah yang menjadi challenge tantangan orang tua adalah anak ini susah banget makan jangankan sarapan ya makan siang, makan malam itu susah banget nah apalagi ditambah challenge-nya bernambah kalau ngomongin tentang masakan atau makanan atau asupan yang bergizi dan bernutrisi nah yang gizinya berimbang ini semakin tantangannya semakin besar lagi ya para orang tua makanya kita harus membiasakan ini adalah habit yang harus diajarkan oleh orang tua kepada anak-anak oke kita lanjut poin yang kedua pemirsa makan sehat dan minum air mineral itu penting nah ini ya saking banyaknya junk food saking banyaknya soft drink saking banyaknya minuman-minuman ringan yang dijual bebas gitu ya yang ya di minimarket-minimarket itu banyak banget dan itu menjadi rata-rata kesukaan favorit ya sama anak-anak kita nah kita harus membiasakan bahwasannya makan itu harus yang sehat makan buah, makan sayur dan minumnya yang simple-simple aja sebenarnya yang murah sebenarnya dan sehat air putih atau air mineral karena kadang-kadang anak sukanya yang maku maunya yang manis-manis seperti ini nah ini tidak boleh ya karena salah satunya bisa risiko ke diabetes seperti tema kita hari ini oke kita lanjut poin yang ketiga pemirsa ajak anak aktif bergerak ini ini yang menjadi challenge kurang lebih selama kerasa banget ya selama 2 tahun terakhir ini dimana anak-anak mungkin belajarnya secara daring gak ke sekolah gitu akhirnya banyak rebahan di rumah akhirnya juga karena takut juga ya anak mau main keluar rumah orang tua takut terpapar virus covid-19 akhirnya anak banyak banget bergegiatan di dalam rumah dan akhirnya aktivitas fisiknya sangat minim nah penting bagi kita orang tua untuk tetap mengajarkan kepada anak-anak kita meskipun banyak di rumah tetap harus bergerak ya entah itu jalan naik turun tangga atau segala macam yang penting ada aktivitas fisik supaya kesehatannya tetap terjaga oke kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa tidur cukup berkualitas dan teratur ini juga ya sekarang itu challenge orang tua untuk membuat anak cepat bobo cepat tidur itu banyak ya kalau dulu mungkin mudah ya didongengi jam 8 jam 9 udah tidur anak-anak jaman sekarang rata-rata udah punya gadget udah punya gawai nah akhirnya apa scroll media sosial scroll ini scroll itu akhirnya gak terasa udah jam 9 gak terasa udah jam 10 jam 11 nah ini kalau gak diawasi sama orang tua jadi PR banget ya anaknya bisa mengganggu jadwal tidurnya dan ini bisa berakibat fatal pada kesehatan mereka oke kita lanjut poin yang terakhir pemirsa ajak anak membersihkan diri dan lingkungan ini juga penting apalagi di masa pandemi COVID-19 bagaimana kita sebagai orang tua juga harus menjadi role model gitu ya menjadi contoh cerita laden buat anak-anak kita untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan diri dimulai dari ya mungkin dari cuci tangan prokes lah ya cuci tangan pakai masker dan lain sebagainya dan lingkungan termasuk ketika anak-anak habis main gitu ya beresin kalau ada yang kotor dibersihin seperti itu jadi ini menjadi habit yang sangat penting habit untuk peduli pada lingkungan dan pastinya peduli pada kesehatan si anak sendiri oke itu tadi beberapa cara untuk menjaga kesehatan anak secara umum dan kami akan membahasnya sesaat lagi tetap bersama kami di Bincang Saat baik anda masih bersama kami di Bincang Saati tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya beberapa cara yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk menjaga kesehatan anak nah sebelum membahas tentang diabetesnya kita membahas jaga kesehatan secara umumnya ya nah untuk membahasnya ini telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Marlin Cecilia Malonda SPA dokter spesialis anak dari Mayapada Hospital Tangerang selamat pagi Dr. Marlin apa kabar? halo Mas Radin apa kabar? kabar saya sehat sehat ya dok ya semoga keluarga Dr. Marlin dan teman-teman di Mayapada Hospital Tangerang juga sehat terus ya dok ya itu harapan kita semuanya gitu ya amin oke dok hari ini kan kita juga akan membahas bareng Dr. Marlin juga tentang diabetes ya risiko diabetes pada anak penyintas COVID-19 tapi sebelum kita membahas tentang waspada diabetes pada anak penyintas COVID-19 kita akan membahas secara umum dulu ini ilmu bagi para orang tua untuk gimana sih cara menjaga kesehatan anak supaya ya salah satu halnya bisa mencegah terjadinya diabetes pada anak seperti itu ya kita lihat yang pertama dok biasakan sarapan gizi berimbang nah sarapan dan gizi itu poinnya kan disitu gitu ya banyak dari kita yang akhirnya tidak hanya anak-anak orang tua juga banyak yang skipping the breakfast kan gitu melewatkan sarapannya apalagi sarapan kan katanya sangat penting nah kalau untuk konteksnya anak-anak nih dok sarapan ini manfaatnya seperti apa dan gizi berimbang ini yang seperti apa apakah semua anak bisa dipukul rata atau beda-beda atau gimana tuh dok ya tentunya untuk kebutuhan gizi seorang anak itu harus terpenuhi sar gizi makro dan sar gizi mikro jadi kita sebut dengan makronutrisi dan mikronutrisi kalau untuk makronutrisi tentu saja pada saat makan atau misalnya pada saat sarapan harus ada karbohidrat, proteinnya kemudian lemak yang cukup dan disertai dengan serat yang cukup kemudian bisa juga kita tambahkan dengan suplementasi seperti vitamin ataupun sar besi tambahan pada anak-anak kita jadi memang sarapan sangat penting untuk mericarbasi energi selama semalam tidur begitu pun untuk anak sekolah ya selain untuk mericarbasi energi mereka juga butuh energi yang lebih pada saat mereka memulai untuk sekolah dan aktivitas sehari-hari jadi kalau sarapannya kurang pasti anaknya juga lemes akibatnya pada saat dia belajar fokusnya kurang karena dia lapar dia ngantuk dan sebagainya gitu mas oke jadi ternyata sarapan kalau kurang asupannya gitu ya kurang angka kecukupan giznya bisa pengaruh sama mungkin apa ya akademisnya si anak atau tingkat prestasinya anak juga karena agak susah nyerap pelajaran atau fokusnya gitu ya dok ya iya bener banget mas Raden jadi memang sarapan tuh sangat penting banget makanya kalau bisa sih jangan skip untuk sarapan terutama pada anak-anak usia sekolah ya karena memang mereka sangat butuh itu untuk fokus konsentrasi dan juga energi untuk belajar nah dok ini kan banyak ya banyak dari anak-anak kita yang memang agak susah gitu kalau ngomongin tentang sarapan akhirnya banyak yang sarapannya misalnya cuma minum susu aja gitu udah itu sebenarnya gimana dok? udah cukup atau sebenarnya sih harus bisa lebih gitu ya ini kita hubungkan dengan konteks gizi seimbang jadi tidak serta-merta udah minum susu udah gitu loh susu itu kan hanya sebagai suplemen aja jadi kalau misalnya gizi seimbang itu ya itu yang tadi saya bilang makronutrisi dan mikronutrisinya yang harus terpenuhi lewat makanan utama gitu jadi susu bukan pengganti makanan karena kalau minum susu paling hanya tahan 2-3 jam setelahnya dia lapar lagi kan cairan malah camilanya gak sehat ya oke ya berarti gizi dan sarapan itu menjadi sangat penting bagi anak-anak ya kita lanjut poin yang kedua dong nah ini juga tantangan bagi para orang tua apalagi yang hidup di kota besar mungkin orang tuanya gak sempat masak anaknya ditinggal orang tuanya kerja pesenin deh makanan online junk food nah gitu ya nah makan sehat dan minum air mineral ini kan menjadi hal yang aduh kayaknya kalau untuk anak-anak ya udahlah itu junk food sama minum-minum soft drink yang dijual dalam botol atau kemasan itu udah jurus jitu orang tua deh gitu bikin anaknya gak rewel seperti itu ya dok ya nah bagaimana sih dok akhirnya bisa membuat anak-anak ini gimana ya caranya orang tua mungkin bingung juga supaya anak ini mau makan sehat dan minum air yang sehat gitu ya jadi sebenarnya anak itu suka sekali meniru orang tuanya jadi mirroring type kalau orang tuanya makan makanan junk food atau minum minuman yang selalu bersoda atau yang manis pasti anaknya juga akan mengikuti pola yang sama jadi orang tua harus memberikan contoh yang baik buat anaknya dengan mencontohkan bahwa orang tua juga memakan makanan yang sehat dan bernutrisi minumnya pun air putih ya supaya anak pun mengikuti jejak daripada orang tuanya yang suka dengan makanan yang ataupun minuman yang sehat gitu mas Radin untuk pembelian makanan junk food namanya 20% dalam kehidupan itu adalah indulgence ya jadi tetap anak-anak pun harus kita berikan treat yang khusus tapi tidak setiap hari mungkin hanya pada saat weekend saja kita kayak sekali-sekali memberikan makanan kesukaan mereka agar mereka masih happy dan bersemangat untuk menjalani hari-hari berikutnya karena kalau kita larang terus juga 100% juga kasihan yang penting 80% diantaranya adalah tetap makanan yang sehat dan bernutrisi oke yang sehat dan bernutrisi 80% 20% nya ya excuses lah ya pas weekend atau pas lagi momen-memen spesial yang penting 80% tetap sehat oke kita lanjut yang selanjutnya ajak anak aktif bergerak ini mungkin PR selama pandemi kemarin banyak enggak selama pandemi juga sih mungkin sebelumnya juga tapi pandemi mungkin lebih meningkat ketika anak-anak banyak yang PW di rumah rebahan enggak ngapa-ngapain karena enggak ke sekolah enggak aktivitas keluar rumah enggak main sama temen-temennya akhirnya yaudah lah pakai gawai pakai HP YouTube-an segala macem segala macem akhirnya cuman ya leha-leha aja seperti itu nah aktif bergerak ini manfaat buat anak seperti apa sih dok ya jadi aktif bergerak ini penting banget untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga ya mas kaden jadi pada saat pandemi memang kita kayak dokter anak itu pada saat ketemu pasiennya lagi wah naiknya banyak sekali gitu badan anaknya naiknya banyak sekali terutama pada usia remaja oke iya karena katanya mager enggak pergi-pegi olahraga pun jarang jadi lebih banyak nonton TV dan gadget nah saya menyarankan di YouTube pun ataupun di TV sekarang banyak tayangan untuk olah tubuh atau olahraga jadi ada baiknya jangan hanya nonton film ataupun drama ya ada baiknya juga sekali-sekali dalam sehari itu 30 menit bahkan 45 menit sisikan waktu untuk melakukan gerakan eksersis yang misalnya bisa diikuti lewat YouTube ataupun TV gitu supaya tetap ada aktivitasnya dan tidak melebarkan badannya malah bikin lebih sehat dan rangsing oke melebarkan badan lucu juga istilahnya oke dok jadi memang penting ya orang tua tetap harus anak harus bergerak aktif aktivitas fisiknya harus tetap terjaga meskipun banyakkan di rumah beruntungnya sekarang sudah mulai PTM ya mungkin anak sedikit bergerak bergerak tapi tetap prokes nomor satu ya oke kita lanjut yang selanjutnya dok tidur cukup berkualitas dan teratur nah kadang-kadang kan nah ini lagi hubung-hubungannya mungkin selama pandemi juga anak-anak banyak yang akhirnya dibekalin dengan gadget atau gawai sama orang tuanya yang biasanya dulu sebelum pandemi sudah ada jadwalnya jam 8 tidur akhirnya sekarang karena keasikan jam 8, 9, 10 bisa jadi jam 11 baru tidur dampak ketika anak kekurangan waktu tidur yang cukup dan berkualitas seperti apa sih dok jadi kalau misalnya anak itu kurang tidur orang tua itu harus tahu bahwa pada saat usia 0 sampai 18 tahun itu masih ada terjadi pengeluaran hormon pertumbuhan dimana hormon pertumbuhan itu akan keluar di malam hari misalnya nih sekitar kurang lebih dari jam 10 ya ke atas itu hormon pertumbuhan seorang anak itu akan keluar sangat-sangat optimal jadi apabila dia tidurnya kemaleman atau tidurnya terlalu subuh bahkan ada ya sampai kalau yang remaja bahkan jam 1 pagi jam 2 pagi baru tidur hati-hati jadi akan membuat anaknya pada saat dia bangun pagi hari tidak terlalu fresh ya karena masih terasa ngantuk dan terasa capek akibat kondisi begadang sebelumnya jadi akibatnya akan mempengaruhi tinggi badan daripada seorang anak dan juga perkembangan organ tubuh yang lain karena dia tidak mendapatkan cukup growth hormone pada saat dia tidur baru tau ya ternyata ada hormon pertumbuhan yang keluar sewaktu malam sewaktu tidur ya dok ya ini penting banget ya apalagi sekarang kalau udah dibekalin gadget gawe anak-anak main game orang tuanya gak ngerti mungkin orang tuanya udah capek gitu ya capek juga udah tidur duluan anak-anaknya masih main atau sama atau sama statusnya dok orang tuanya juga main gawe juga ini tidurnya malam nah itu yang tadi disebut role model ya dok ya oke yang terakhir dok ajak anak untuk membersihkan diri dan lingkungan ini juga penting selama masa pandemi juga ya prokes dan lain sebagainya manfaat ketika orang tua mengajak anak menjadikan habit untuk membersihkan diri dan lingkungan seperti apa sih dok itu lebih ke arah kesehatan ya jadi kalau misalnya anak misalnya membersihkan diri ya mandi dua kali sehari sikap gigi itu kan adalah basic kebutuhan kebersihan dan higienitas seorang anak ya kemudian untuk belajar untuk melakukan aktivitas sehari-hari jadi lebih ke arah kemandirian juga karena kalau misalnya hanya di dalam rumah dan anak kita semuanya kita provide ya itu juga ga bisa ya karena anak itu butuh untuk kita ajarkan kemandirian sejak dini jadi tidak selamanya harus segera kita provide terus jadi kalau pun membersihkan ya aja ikut anaknya bersih nyapu atau melap atau misalnya sekedar untuk melihat mencontohkan bahwa maminya di loa mami lagi masak kita prepare dulu ya bahan-bahan makanan atau misalnya wah kita udah agak kotor nih di dalam rumah yuk ikut mami untuk nyapu jadi sekedar kegiatan yang ringan-ringan aja kayak gitu sih supaya anaknya lebih mandiri aja oke supaya ada lebih mandiri dan disiplin apalagi kalau habis mainan gitu ya habis mainan lego itu berserahkan dimana-mana gitu ya coba deh mulai membersihkan lingkungannya ya membersihkan gitu ya itu menjadi mainan gitu ya iya dari hal-hal yang simple sebenarnya doknya ini yang akhirnya bisa menjadi habit dan dibawa sampai dewasa nanti oke terima kasih dokter Merlin ini tadi kita sudah membahas tentang bagaimana menjaga kesehatan anak secara umum nanti di segmen selanjutnya kita masih ngobrol sama dokter Merlin untuk ngomongin tentang waspada diabetes pada anak penyintas covid-19 nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya baik pemirsa bagi anda yang memiliki pertanyaan seputar teman kita hari ini anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32-644 atau DM Instagram kami di at the eye family kami akan kembali saat lagi baik anda masih bersama kami di Binyang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini waspada diabetes pada anak penyintas covid-19 nah bagi anda yang memiliki pertanyaan sementara tema kita hari ini anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32-644 atau DM Instagram kami di at the eye family kita masih bersama dengan dokter Merlin Cecilia Malonda SPA dokter spesialis anak dari Mayapada Hospital Tangerang dok kita lanjut lagi ngomongin tentang diabetes pada anak ya dok ya boleh dijelasin lagi gak sih dok apa itu diabetes dok jadi diabetes itu adalah yang seperti kita tahu penyakit kencing manis ya jadi dia merupakan gangguan metabolisme yang timbul akibat peningkatan kadar gula darah di atas nilai normal yang berlangsung secara kronis jadi udah lama gitu prosesnya gak langsung tiba-tiba kena gitu mas Raden oke oke kan kalau ngomongin diabetes sering ya ada beberapa kata yang sering keluar diucapin itu insulin pankreas nah itu gimana tuh dok oke jadi memang kalau pada biar bed yang paling kita kenal adalah untuk pada anak-anak kayak ada kerusakan sel beta pankreas dan juga tentu saja pengobatannya dengan pemberian insulin atau adanya gangguan transport insulin ke dalam sel-sel tubuh seperti ke dalam otot ataupun ke dalam sel-sel lemak jadi insulin itu berfungsi untuk mengatur glukosa alias gula yang diteransportkan ke otot ataupun sel lemak dan sel-sel tubuh yang lain jadi apabila produksi insulinnya berkurang itu bisa akan menyebabkan tingginya kadar gula darah dalam tubuh oke kan sering juga kita dengar selain insulin dan pankreas ada tipe-tipenya katanya dok kan kalau kita sebagai masyarakat umum taunya ya dok ini koreksi kalau salah nih kita dalam juttu diabetes kering sama diabetes basah itu yang kita tahu kan sebagai masyarakat umum tapi kalau tipenya sendiri gimana sih dok oke jadi kalau tipe diabetes itu ada dua diabetes melitus tipe satu dan diabetes melitus tipe dua ya jadi ada dua tipe yang berbeda ada dua berarti ya untuk yang basah sama iya kalau basah sama kering ini saya baru dengar juga nih mas kaden biasanya kan kalau ada luka gitu ya kalau basah itu katanya susah susah sembuhnya malah airnya kayak membusuk dan lama-lama harus diamputasi misalnya di kaki seperti itu itu gak bener ya dok ya cuman cuman pas jadi memang ada istilah aja kali ya istilah tapi dia mungkin termasuk di dalam diabetes diabetes gitu tipenya apa kita harus bedakan dari klasifikasi usianya oke nah itu dari tipenya nah sekarang ngomongin penyebabnya nih dok kan banyak ya pasti pikiran kita sebagai orang awam adalah kalau ngomongin diabetes penyebabnya yaudah makanan minuman manis udah titik udah gak ada yang lain-lain gitu kan nah sebenarnya kalau penyebabnya sendiri ini seperti apa kan kita juga pernah selalu dapat ilmu bahwasannya kalau orang tuanya diabetes anaknya diabetes meskipun anaknya mungkin gak makan manis gitu ya dok nah itu gimana penyebab yang menjadi dominan yang menyebabkan seseorang atau anak-anak mengalami diabetes ini seperti apa sih dok oke jadi kita harus membedakan diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2 kalau misalnya mas saya bilang tadi tentang pola makan seorang anak dikasih makan yang manis-manis ataupun orang tuanya memiliki diabetes juga jadi itu kita ngomongnya soal diabetes melitus tipe 2 kenapa karena diabetes tipe 2 itu biasanya bersifat genetik jadi 80% semua anak misalnya yang mengalami DM atau diabetes melitus tipe 2 itu pasti memiliki riwayat genetik orang tua ataupun saudaranya ataupun dari dua keluarga memiliki riwayat diabetes yang tinggi sedangkan kalau untuk diabetes melitus tipe 1 itu biasanya diturunkan secara genetik ada tapi sangat sedikit di bawah 5% dan penampakan anak-anak dengan diabetes tipe 1 itu tidak tidak se obesitas pada pasien yang tipe 2 jadi rawakan ini kayaknya normal pun dia sedikit gemuk dia hanya kalau kita di kurva berat badannya atau di kurva pertumbuhannya itu lebih ke arah overweight aja jadi ada dua yang berbeda gitu terus kalau misalnya pertanyaannya tentang usia daripada anak yang terkena diabetes melitus tipe 2 ataupun tipe 1 juga bervariasi memang sih paling sering di usia 5 sampai 6 tahun puncak untuk diabetes melitus tipe 1 sampai 11 tahun sedangkan kalau yang di atas 15 tahun itu untuk DM tipe 1 itu jarang kalau untuk anak yang diabetes melitus tipe 2 itu biasanya bisa juga dari usia anak di atas 10 sampai 11 tahun ataupun di atas 15 tahun juga ada oke berarti harus lihat juga dari tipenya 1 atau 2 seperti itu dan kalau yang tipe 1 nggak se-obes yang tipe 2 tadi ya dokter Merlin menyebutkan seperti itu nah masalahnya kan kita sebagai orang awam adalah ketika melihat diabetes itu selalu identik dengan yang gemuk-gemuk jadi ketika ada anak yang gemuk itu wah ini potensi diabetes jangan kebanyakan nanti makanya berlebih segala macam nah sementara di tipe yang lain ada yang tidak se-obesitas tapi berisiko juga mengalami diabetes nah kemudian yang menjadi pertanyaan kan gimana nih cara membedakannya gejalanya ada nggak sih gitu nah gejalanya sendiri ketika anak sudah mulai menunjukkan bahwa anak ini terindikasi diabetes ini ada nggak sih dok gejala-gejala yang biasanya umum terjadi oke jadi untuk gejalanya dua-duanya hampir sama ya nomor satu pasti anaknya sering menunjukkan gejala kayak wih minum terus haus banget ya kemudian udah dia haus banget ya karena minumnya banyak dia juga kencingnya selalu sering banget terutama pada malam hari kemudian terjadi penurunan berat badan mas Raden ya ya anak tuh makannya banyak banyak banget dia makan tetapi ya itu berat badannya malah turun kemudian gejala-gejala yang lainnya itu seperti ya tapi ini jarang ya pada anak-anak kayak kalau dia luka mungkin itu ya yang disebut dia berdas basah ya jadi lukanya itu lama sekali sembuhnya mas Raden jadi basah terus dan susah banget disembuhin kemudian anak itu sering mudah terlihat mudah lelah ya mudah lelah atau dia ngomong gini kayak mah pak aku kok kayak kebas ya jari-jari tangan dan kaki aku gitu kayak merasa kayak gak ada rasanya enam gitu ya kemudian suka merasa persebutan juga di tangan dan kaki jadi itu ada beberapa gejala tetapi empat gejala utama yang tadi ya mau satu kuhaus yang berlebihan kencing yang berlebihan terutama pada malam hari dia makannya banyak tetapi dia berat badannya turun nah itu adalah beberapa tanda yang parents di rumah tuh harus awas dan muas pada banget terhadap gejala dia pada anak oke dok sebenarnya bisa gak sih maksudnya gejala kan tadi hampir sama tipe 1 dan 2 nah bisa gak sih semisal dari tipe 1 ke 2 atau kebalikan ke 2 ke 1 atau gimana tuh ada bisa seperti itu atau tetap ketika terindikasi diagnosis 1 ya akan satu terus atau gimana tuh ya jadi pernyataan yang nomor 2 itu yang benar jadi kalau udah terdiagnosa diabetes tipe 1 apakah dia bisa beralih ke tipe 2 tuh gak bisa mas kenapa karena dua hal yang berbeda jadi diabetes melitus tipe 1 itu disebabkan oleh kerusakan sel beta pankreas sehingga hormon insulin yang dihasilkan tuh hampir gak ada kalaupun ada dia sangat kurang nah jadi itu juga yang akan membedakan pengobatannya nanti mas kabin kalau untuk diabetes mellitus tipe 2 itu biasanya anak-anak tuh cenderung kayak memiliki riwayat genetik orang tua itu yang tadi bisa bilang 80% itu nurun dan usia untuk anak terkena DM tipe 2 bisa saja di usia manapun tetapi biasanya lebih sering pada remaja dan obesitas jadi dua hal yang berbeda dan juga diabetes tipe 2 itu dicetuskan oleh pola makan yang tidak tepat jadi makanya itu yang manis faktor lingkungan yang mendukung dia menjadi diabetes juga bisa misalnya merokok pada anak remaja dan lain-lain jadi ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan DM tipe 2 kalau DM tipe 1 pasti sel beta pankreasnya yang rusak oke jadi seperti itu jadi dua hal yang berbeda oke dok nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya kita tadi udah bahas diabetes pada anaknya nah katanya ada kabar ya ini kabar kurang baik juga katanya risiko diabetes pada anak ini meningkat ketika anak ini menjadi penyintas COVID-19 apa penyebabnya apakah benar atau tidak dan gimana cara mengatasinya ini nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya baik pemirsa bagiannya memiliki pertanyaan sementara tema kita hari ini anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32-644 atau DM Instagram kami di at the eye family kami akan kembali selamat menikmati selamat menikmati pertanyaan sementara tema kita hari ini anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32-644 atau DM Instagram kami di at the eye family kita masih bersama dengan Dr. Marlin Cecilia Malonda SPA dokter spesialis anak dari Mayapada Hospital Tangerang Dr. Marlin kita lanjut lagi dok tadi di segmen sebelumnya udah dibahas tuntas nih tentang diabetes itu apa diabetes pada anak seperti apa nah ini beberapa waktu belakangan ini lumayan viral juga ya lumayan membuat orang tua juga lumayan ketar-ketir ya gitu bagaimana kemudian ada artikel ada penelitian menunjukkan meskipun kasusnya ada di luar negeri tapi kan setelah-setelah langsung juga mungkin bisa berpengaruh juga ke Indonesia juga seperti itu bagaimana anak yang katanya penyintas COVID ini risiko mengalami diabetes lebih besar harapan kita sih enggak ya tapi artikelnya udah menunjukkan ini kayaknya lumayan apa ya valid seperti itu nah gimana nih dok apakah benar demikian kondisinya atau case by case nih dok gimana nih ya jadi mas Raden kita harus memang sebagai orang tua tuh harus waspada banget terhadap infeksi COVID-19 karena kita tidak akan pernah tahu efek samping apa yang akan terjadi paska terinfeksi COVID-nya terutama dari segi imun tubuh kenapa karena COVID ini bisa menyebabkan beberapa penyakit autoimun nah kalau mas Raden berbicara tentang diabetes pada itu memang yang paling sering kan diabetes 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 type 1 atau DM type 1 jadi memang artikelnya itu benar sih saya juga sudah search saya juga baca jadi terjadi memang cukup signifikan yaitu ada peningkatan sebesar 166 persen jadi anak-anak yang mengalami COVID-19 setelahnya dia bisa mengalami penyakit autoimun salah satunya adalah diabetes tipe 1 ataupun tipe 2 jadi memang benar demikian adanya jadi penyakit autoimun salah satu diabetes oke berarti ini orang tua harus benar-benar waspada banget oke ini waspada dok ini pasti orang tua yang anaknya pernah COVID-19 ya bukannya kita anak-anakutin tetap harus waspada makanya sesuai dengan tema kita waspada gitu ya harus ada tindakan preventif apa yang harus dilakukan jauh-jauh hari nah ini sebenarnya berarti ini kalau ngomongin tipenya ke tipe 1 lebih banyak berarti intinya kayak kan kita juga pernah denger ya dok istilah long COVID-19 gitu ya berarti ini itu sebagai dampak dari mungkin kan COVID-19 kan menyerang ya organ-organ dalam tubuh kita nah akhirnya kan salah satunya tadi Dr. Marilyn menyebut autoimun berarti sebenarnya ini efek jangka panjang dari infeksi COVID-19 sendiri yang salah satunya indikasinya bisa ke arah diabetes melitus seperti itu ya dok ya iya jadi imun tubuh kita ini kayak salah jadi tentara imun kita tentara imun tubuh kita ini kayak salah mengenali ya jadi dia menyerang diri sendiri salah satunya dia bisa menyerang sel beta pankreasnya jadi sel beta pankreas akan mengalami kerusakan sehingga menyebabkan terjadinya penurunan produksi dari insulin sendiri itu mas Raden dan dari artikel ataupun dari jurnal yang ditargikan dibilang bahwa kita harus sangat waspada 30 hari karena rata-rata 30 hari atau bahkan yang lebih juga ya dari 4 penelitian tersebut menyebutkan bahwa bisa terjadi peningkatan kadar gula darah pada seorang anak jadi kalau misalnya tiba-tiba aja misalnya pengen di screening 30 hari setelah covid atau setelahnya di cek gula darahnya ternyata dia gula darahnya tinggi nah baru kita mulai melakukan screening screening untuk melihat apakah ini dia bednya mengarah ke tipe 1 atau diabetes mengarah ke diabetes tipe 2 oke berarti ini harus menjadi catatan ya dan warning juga nih pada orang tua tidak hanya di antigen atau di PCR udah negatif setelah itu oke everything is fine tetap harus ada follow upnya gitu ya dok ya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oke dok nanti kita akan bahas nih sebenarnya yang rentan mengalami ini apakah semua anak penyintas covid atau sebenarnya anak-anak yang sebelumnya sudah berisiko atau punya comorbid nah nanti akan kita bahas ya dok ya tapi kita ke DM Instagram dulu ini dari Ibu Sinta dok anak saya usia 9 tahun sekitar 1 bulan lalu sembuh dari covid sekarang nafsu makan lumayan tinggi tapi sukanya makan es krim minum manis sama kue-kuen gitu itu bahaya atau enggak tuh dok nah gimana tuh dok ya jadi sebenarnya kalau misalnya Ibu khawatir jadi ada baiknya memberikan makanan dengan nutrisi gisi seimbang karena apabila pola makannya tidak dijaga memberikan makanan yang manis dan juga memberikan makanan yang tinggi lemak akan menyebabkan terjadinya resiko seperti overweight atau bahkan obesitas pada anak dimana obesitas itu bisa mencetuskan terjadinya diabetes tipe 2 di kemudian hari kapan mau body nose karena setiap tubuh itu memiliki misterinya masing-masing ada baiknya sih udah mulai dijaga dari sekarang karena anaknya ini udah mulai masuk usia remaja ya jadi kalau terlalu gemuk juga tidak banget gitu ada baiknya mengontrol pola makannya dan memberikan dengan nutrisi gisi seimbang oke berarti sebenarnya ketika anak-anak ini suka makan makanan atau minuman yang manis ini lebih ya bukan harapan ya maksudnya bukan doa juga tapi maksudnya risikonya lebih ke diabetes tipe 2 begitu ya dok ya ya karena diabetes tipe 2 itu yang lebih ke arah genetik dan pola hidup ya dan lingkungan sekitar sedangkan kalau diabetes tipe 1 itu kan karena genetiknya sedikit tetapi disebabkan oleh autoimun dimana kerusakan sel beta-pate itu mas Raden jadi beda banget tidak selamanya anak dengan diabetes itu yang tipe 1 kita larang dia gak boleh makan manis itu juga gak bisa gitu yang harus dilarang untuk makan manis kalau anaknya diabetes tipe 2 beda lagi oke semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Sinta dan semoga anaknya sehat selalu oke dok kita lanjut lagi sebenarnya kalau diabetes pada anak penyintas covid-19 gitu ya ini risikonya sebenarnya ini risikonya hampir sama semua bisa dipukul rata pada semua anak penyintas covid atau sebenarnya tergantung nih case by case lagi nih untuk anak-anak yang memang punya risiko rentan gitu ya mungkin ada komorbid atau orang tua dengan riwayat diabetes melitus dok atau gimana tuh kita pukul rata aja mau dia ringan mau dia covid sedang mau dia sempat covid berat semuanya memilih kok yang sama kena auto terutama diabetes ya jadi gak setamatan kayak Mas Radin bilang setelah PCR negatif jadi udah kita udah oke udah oke gak apa-apa gitu tetap harus dilakukan pemantauan karena sekali lagi saya bilang risiko yang terjadi ataupun risiko terjadinya autoimun setelah hari pasca infeksi itu sangat sangat besar jadi ibu-ibu tuh atau para parents di rumah harus tetap waspada dengan adanya tanda-tanda seperti diabetes yang tadi saya bilang harus yang berlebihan kemudian makannya banyak terjadi penurunan berat badan dan juga dia sering buang air kecil lebih sering banget terutama pada malam hari jadi itu beberapa kanda yang harus diwaspadai oleh para parents di rumah kemudian kapan terjadinya di rumah itu lagi kembali lagi tubuh masing-masing memiliki misterinya jadi kita tidak tahu kapan akan terjadi tetapi kurang lebih dari penelitian bilangnya 30 hari setelahnya oke bahkan untuk yang tadi dokter menyebut ringan sedang berat bahkan untuk yang OTG pun harus tetap diwaspadai dok atau gimana tuh iya karena kan kita tidak pernah tahu ya mas Raden tubuh itu akan imun tubuh kita ini setelah terinfeksi dengan covid-19 akan akan tetap sama seperti sebelumnya tentaranya masih tetap sama atau tentaranya malah berbalik untuk menyerang imun tubuh kita sendiri gitu jadi terjadi reverse mekanisme pada saat terjadi covid-19 itu yang harus diwaspadai makanya kenapa ada beberapa kayak di rumah sakit mayapada mempunyai center long covid jadi untuk pemantauan setelah pasca covid gitu loh mas Raden itulah gunanya kenapa kami tuh gencar sekali untuk melakukan pemirsaan juga pasca covid karena itu yang kita tidak inginkan beberapa resiko terjadinya penyakit autoimun salah satunya diabetes melitas tipe 1 ataupun tipe 2 oke ya ini dampak long covid juga perlu diwaspadai ya tetap harus harus rutin periksa juga ya ternyata ya oke dok berarti kalau gini risiko untuk anak yang orang tuanya ada diabetes melitas juga lebih besar atau gimana ya 80% ya untuk jadi DM tipe 2 betul kalau dengan genetik orang tua obesitas dan genetik orang tua juga memiliki riwayat diabetes melitas tipe 2 berarti anaknya juga beresiko 80% oke nah sampai 80% tinggi sekali ya nah gejalanya sendiri dok ini tadi kan kita sudah ngomongin gejala diabetes secara umum tapi kalau ngomongin gejala diabetes pada anak penyintas covid-19 ini hampir sama dengan diabetes pada umumnya atau berbeda kata di dokter menyebut 30 hari kalau gula darahnya tinggi ini harus diwaspadai seperti itu apakah tipe 1 atau tipe kedua long covid juga ini dampak dari covid nah gejalanya hampir sama atau bagaimana dok sebenarnya ada satu kasus yang paling kita inginkan yaitu koma ketoasidosis diabetikum jadi dimana anak itu mengalami gejala seperti nyuri perut hebat kemudian anak tampak dehidrasi bisa saja disertai dengan adanya demam atau infeksinya sehingga pada saat dia datang memeriksa orangnya datang itu pasti datangnya ke UGD karena anaknya sudah sangat lemas kemudian penurunan kesadaran dan juga dengan nafas yang cepat ternyata kalau kayak gitu biasanya kita langsung periksa gula darahnya nah pada saat dipiksa insidentil gula darahnya sangat tinggi nah jadi harus diwaspadai oleh orang tua ya jadi kalau ada punya komor juga ada dengan penyakit komor lebih atau saja akan lebih waspada lagi terhadap anaknya yang dengan ciri-ciri seperti itu kayak nyerip perut yang hebat kemudian disertai dengan mual muntah disertai juga dengan demam atau ada infeksi pencernaan atau infeksi saluran pernafasan sebelumnya dan anak mengalami penurunan kesadaran monggo segera bawa ke UGD terdekat untuk dilakukan saat lebih lanjut karena takutnya itu adalah suatu emergensi di bidang endokrin namanya jadi keto asidosis diabetikum itu yang paling berat dok sebenarnya kalau diabetes pada anak atau yang long covid ini ini sebenarnya sama dengan orang dewasa yang bisa terkontrol atau bisa sembuh total kalau kita bilang kalau diabetes melitus tipe 1 dulu kalau tipe 1 dia hanya akan bisa terkontrol dengan pemberian obat insulin kalau jika diabetes tipe 2 dia juga akan terkontrol dengan obat-obatan diabetes dan juga dengan pola hidup atau pola makannya dia tidak boleh makan yang manis-manis atau yang berduihan tetapi kalau pada diet tipe 1 beda lagi dia boleh makan apa aja asalkan terkontrol dan akan disesuaikan insulinnya dengan hitungan kalori makanan yang dia konsumsi dan disuntikin insulinnya karena dia tidak punya insulin gitu oke dokter Melin ini sudah terjawab semua ya bagaimana diabetes pada anak dan risikonya pada anak penyintas COVID-19 terjawab sudah nanti di segmen terakhir kita akan bahas tips yang bisa dilakukan orang tua gitu ya untuk mencegah terjadinya diabetes pada anak secara umum ya mau dia tidak pernah terpapar COVID ataupun pernah terpapar COVID gimana sih hal-hal yang bisa menjadi tindakan preventif atau yang bisa meningkatkan kualitas hidup si anak seperti itu nanti akan kita bahas di segmen terakhir baik kemirsa kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati baik anda masih bersama kami di Bincang Sehati kita masih bersama dengan Dr. Marlin Cecilia Malonda SPA dokter spesialis anak dari Mayapada Hospital Tanggarang di segmen terakhir ini kita akan membahas tips ya secara umum untuk mencegah diabetes pada anak meskipun mungkin ada risiko-risiko yang lain tapi sebenarnya ini beberapa hal yang bisa dilakukan oleh orang tua yang pertama adalah ajak anak aktif beraktifitas fisik nah hubungan antara anak bergerak beraktifitas fisik dengan diabetes ini seperti apa sih dok? ya jadi Mas Radin kalau kita aktif untuk bergerak atau anak kita aktif berolahraga tentu saja bisa lebih untuk mendapatkan berat badan yang ideal jadi pertambahan berat badannya terkontrol karena memiliki aktivitas yang cukup terutama misalnya dia berolahraga kurang lebih 30 menit sehari karena dengan mempertangankan berat badan yang baik tentu saja juga akan dapat mengontrol kadar gula darah dalam tubuh diet sehat seimbang cukup nutrisi juga penting ya dok ini sebenarnya beda gak sih dok takarannya untuk anak yang mungkin kurus ada yang agak berisi sama gemuk seperti itu dok ya kalau untuk anak gemuk tentu saja harus sangat dibatasi konsumsi karbohidrat dan gula serta lemaknya sedangkan untuk anak yang kurus tentu saja justru harus meningkatkan konsumsi protein dan lemak tambahannya sedangkan untuk anak yang overweight mungkin hanya sedikit mengurangi kalori dari makanan yang dia konsumsi jadi defisit kalori sedikit saja pasti berat badannya jadi lebih normal tapi kalau untuk anak yang obesitas pasti harus selain aktivitas olahraga yang cukup juga harus mengurangi kurang lebih 10% lah daripada kandungan lemak dan juga karbohidrat yang biasa dia konsumsi dan gula tentu saja nah ngomong-ngomong gula dok sebenarnya penting gak sih untuk cek rutin gula darah anak berapa lama sekali dan normalnya ada gak sih kayak table normalnya gula darah anak ini di angka sekian gitu pasti semua yang di atas 100 atau bahkan di atas 120 tetap harus kita mulai waspada bahwa dia sudah ada tanda-tanda untuk apalagi disertai dengan jala ya Mas Raden jadi kalau misalnya dia di atas atau bahkan di atas 200 nah itu harus kita lakukan kontrol yang lebih rutin kalau untuk anak yang sudah terdiagnosa dengan diabetes tipe 1 ataupun dengan diabetes tipe 2 tentu saja sudah menjadi mandatori bahwa pemeriksaan gula darah itu sangat penting banget untuk menentukan kadar terapi untuk diabetes tipe 1 nya karena diabetes tipe 1 itu kan kadar gula darah nya harus disesuaikan juga dengan insulin yang akan disuntikan ke dalam badannya sedangkan untuk diabetes tipe 2 itu ya tetap gula darah nya harus terkontrol dan harus minum obat-obatan diabetes nya juga itu Mas Raden oke terima kasih Dr. Melin sudah berbagi bersama kami pagi hari ini semoga ini menjadi catatan penting bagi orang tua yang mungkin pernah terpapar COVID-19 ya anaknya dan supaya anaknya terhindar dari diabetes orang tuanya juga terima kasih sekali lagi Dr. Melin sehat selalu salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Maya pada Hospital Tanggerang selamat pagi dok selamat pagi terima kasih kembali baik kembali bagi anda memiliki kritik dan saran anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau anda bisa follow media di at the AFamily saya Raden Matiasembe sampai jumpa dan selamat tahun baru imlek kongsi faca sineng kwa kongsi sampai jumpa selamat pagi selamat pagi selamat pagi